Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sebelumnya Perkenalkan saya Wisnu Panggilannya Wisnu aja Seperti itu Senang banget sih hari ini sebenarnya udah diundang Sama Ibu Eli sebelumnya Sama Kak Ratna juga ya kayak gitu Hari ini kita mau bahas Job Searching Guide in Crisis Time Jadi sebelumnya mungkin Maafin terlebih dahulu gitu ya Karena penggunaan kalimat krisis tuh Sangat segmented sebenarnya Apa maksudnya segmented disini Sebenarnya krisis Kalau misalkan teman-teman preferensi kerjanya itu Memang mengarahnya ke dunia startup Atau perusahaan teknologi Ya ini krisis Tapi kalau kita melihat di luar Konteks startup atau teknologi Pada umum ya Selain itu ya Selain itu sebenarnya Arguable Apakah masih dalam krisis atau tidak Karena kalau kita melihat secara makronya sendiri Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik kan Di tahun ini Comparing to pandemic Kita cukup growing Compare dari negara-negara yang Bahkan di G20 sendiri kan kita cukup strong juga Secara makro ekonomi Cuma kalau kita melihatnya spesifik Kedalam tech companies atau startup Ya possibly krisis kayak gitu Jadi makanya kenapa saya coba bawa Konteksnya krisis Karena dari 2 tahun survei ya Berturut-turut di G20 sendiri Kita selalu melihat bahwa Anak muda Baik yang dari Maba Maupun yang Baru lulus ya Seperti itu Preferensi kerjanya memang selalu di company-company Seperti go to Travel local gitu kan Jadi selalu ke tech lah Pengennya ke tech selalu kayak gitu Jadi itu makanya Hari ini Nanti saya akan coba Menjelaskan sedikit Apa sebenarnya yang lagi terjadi gitu kan Secara makro Dan hari ini sebenarnya lebih Ingin ngasih Insight dari sisi Pemberi kerja ya Employers Apa sih sebenarnya yang mereka lihat gitu ya Ketika mereka buka Job posting Di online platform Seperti itu Dan bagaimana teman-teman bisa menyikapinya Mungkin ini disclaimer dulu ya Apakah saya pernah mendapatkan pekerjaan dari job portal Gak pernah sama sekali Gitu Agak beda sama teman-teman yang ada di kantor Atau misalkan Apa namanya Dari berbagai mahasiswa gitu ya Yang saya temui selama 4 tahun di Green's ini Banyak dari mereka tuh yang dapat pekerjaan di job portal Tapi kalau saya sendiri gak pernah Kayak gitu Apakah pernah coba? Pernah gitu Pernah dapet interview? Pernah gitu Cuma gak pernah sampai Offering stage-nya diambil Seperti itu ya Kayak gitu Jadi Sebenarnya konteksnya Bukan harus mencari kerjanya Harus dari job portal Enggak Cuma kita memang harus tahu Dimana sih sebenarnya Kita harus menempatkan Posisi kita Atau Gimana cara strateginya Kalau misalkan memang mau memanfaatkan Online platform Seperti job portal Gitu Kenalan sedikit Tadi udah disinggung sedikit ya Sama Kak Ratna Jadi saat ini Role saya di Green's Sebagai growth lead Apa ini growth lead? Tidak jelas sekali ya Gak umum lah Di market seperti itu Jadi saya masuk ke Green's Sebenarnya sebagai digital marketing Kurang lebih marketing lah ya Gitu Lebih banyak ngurusin pemasaran Bikin channel Seperti itu kan Dan juga salah satu Orang yang Ya bisa dibilang Cukup aktif gitu ya Di social media Gleens Jadi kita bikin konten juga sih Seperti itu Cuma di Sejak tahun 2021 Portfolionya agak sedikit Berbeda Dan Sudah move away lah Bisa dibilang dari Marketing role Jadi sekarang jatuhnya Mungkin lebih ke arah Product management Kalau teman-teman pernah dengar gitu ya Kerjanya bikin produk lah Sekarang ada tiga sih Role besarnya di growth lead ini Jadi Apapun yang teman-teman lihat Di mobile app Itu Most likely saya adalah key stakeholder ya Dan kalau mungkin Pernah ngeliatin iklannya Atau apapun Itu juga Part of the team juga sih Yang ngerjain gitu Yang kedua Ini Sebenarnya lebih ke arah Engagement di dalam platform itu sendiri Seperti apa Itu juga Tim saya yang optimasi Sama yang ketiga nih Strategic partnership and collaboration Jadi contohnya Untuk mensupport Event seperti apa yang dilakukan teman-teman Ini juga salah satu dari Skop saya sih Seperti itu Nah yang kedua mungkin Konteksnya Ini kurang relevan sih Kalau untuk Anak kuliah gitu ya Cuma Kalau di dunia kerja itu Ada konteks Namanya career switcher Yang artinya Misalkan Misalkan ini ya Misalkan saya membangun karir saya Kan dari guru bimbel nih awalnya Fast forward 7 tahun sekarang kan Saya ada di product management Itu career switching namanya Kayak gitu Ini saya sebenarnya banyak Menghabiskan waktu saya tuh Di digital marketing area Bukan di product management Seperti itu Tapi Awal mulai sebenarnya dari edukasi Seperti itu Background study Informatics engineering Di Unicom Bandung Lulusan tahun Sekian Masuk kuliahnya 2007 By the way Seperti itu Jadi udah cukup Ya middle to senior level ya Saya gitu Kalau di compare sama teman-teman Jadi kalau misalkan Teman-teman mau Ya Belajar soal tech Atau apapun Ini ada LinkedIn atau email Yang mungkin bisa teman-teman Gunakan gitu ya Kalau misalkan mau Tanya-tanya Atau Apapun itu Silahkan aja Memanfaatkan Gitu Most of My career Juga dihabiskan Di perusahaan teknologi Kayak gitu Dari Dari 2016 Sampai sekarang Kurang lebih Udah kerja di Sekitar 4 Sampai 5 start-ups Sebelumnya Kan kerja di pendidikan Seperti itu ya Jadi memang gak pernah kerja di Big corporates Tapi sering kerja sama Big corporates Ngerjain CSR Atau Kolaborasi yang lain Seperti itu Jadi emang Apa ya Bisa dibilang Ya Asam garamnya Terus juga Cara startup itu Beroperasi Gitu ya Itu saya cukup familiar Seperti itu Dan itu makanya Topiknya cukup relevan Buat teman-teman hari ini Yang mungkin Punya aspirasi Gitu ya Atau impian Pengen kerja di startup Kayak gimana mulanya Ini kenalan sedikit lah Jadi Kalau bisa disummarize Tadi kan juga sempat disinggung Kalau boleh diciptain Karirnya seperti apa Gitu kan Ini kurang lebih Summary intinya sih Jadi waktu Di 2014 Mulai kan Karirnya sebagai guru Guru bimbel Subjeknya adalah Coding for kids Kalau sekarang Kalau sekarang Kayaknya udah banyak ya Gitu Tapi di tahun 2014 Itu sesuatu hal Yang gak umum sebenarnya 2014 Itu orang Atau Kebanyakan ya Kebanyakan Mahasiswa Atau masyarakat Padahal umumnya Anak-anak muda Gitu kan Pengennya kemana sih Kalau gak enterprise Banking ya kan Financial PNS Diplomat Mana ada yang mau ke startups Gitu kan Wari startups gitu Gak ada itu istilah Istilah startups Di Indonesia Pada tahun itu ya Meskipun Company kayak Bukalapak Tokopedia Gojek itu udah ada Sebenarnya Tapi mereka mulanya kan Bukan dengan platform kan Mereka mulanya dengan service Seperti itu Jadi di periode 2014 Sampai 2016 Ya Ini aja ya Masih memumpuk harapan Gitu Sementara masih kerja Seperti biasa aja Jadi guru Nah akhirnya di 2016 Ya ini Istilahnya Take a leap of faith ya Gak punya bekal apa-apa Gitu kan Bekalnya cuma ngajar aja Tapi Akhirnya dapet kesempatan nih Masuk ke Sebuah gaming studio Company Nah disitu mulai tuh Terexpose Sama digital marketing Project management Gitu kan Account management Nah setelah Di Apa ya Dipikir-pikir Dan ditarik Benang merahnya Mengajar itu Itu memberikan Apa ya Memberikan Dimensi tersendiri lah Gitu Untuk kita Misalkan Account management itu kan Soal conversation Nah kalau misalkan Teman-teman pernah kerja di pendidikan Tau lah gitu Kalau communication itu kan Hal yang Sangat kritikal ya Untuk membuat orang mengerti Atau memberikan informasi Dan lain-lain Nah itu terpakai sih Kayak gitu Selalu terpakai 2018 Pindah nih Ke Marketplace ya Gitu Jadi Kalau di gaming studio ini Sebenarnya Karena jualannya game Gitu Jadi lebih banyak Apa ya Kerjaannya ngajak Orang buat main game lah Intinya seperti itu Tapi di 2018 Pindah Ke e-commerce industry Ini lagi masa jaya-jayanya Sebenarnya 2018 sampai 2020 Itu periode masa startup Untuk dapet funding Nah waktu itu Masuk ke Sebuah company Namanya Raja Mobil Nah disitu Rollnya sebenarnya Lebih ke arah CRM Customer Relationship Management Sama analis Nah analis Disini belum kayak sekarang ya Analis Sudah ada data analis Product analis Growth analis Gak tau lah Ada analis apa lagi gitu kan Tapi kalau Zaman tahun segitu Apa yang dikerjain Cukup broad Belum segmented Tapi disana jadi belajar sih Sebenarnya Oke Ternyata Behavior Platform digital itu Seperti ini gitu kan Behavior User itu Seperti ini gitu Dan Gimana caranya Customer Relationship System Itu bisa Membantu mereka lah gitu Untuk solve problemnya Dan lain-lain kan Kurang lebih seperti itu Nah itu Spend waktunya Sampai kurang lebih Sampai 2020 Akhirnya Saatnya move on gitu kan Saatnya move on Karena biasanya tendensinya Kalau orang kerja di startup ini Satu tahun Dua tahun Pindah gitu kan Supaya bisa naik juga Karirnya Nah akhirnya pindah Ke Glitz 2020 Nah role awalnya itu tadi Build marketing function Social media Content Event Partnership offline online You name it gitu kan B2C B2B itu dikerjain Terus juga Salah satu Inilah Apa namanya Pada saat itu 2018 ya Glitz itu mungkin Per hari Eh sorry Per minggu Per minggu itu Mungkin lamaran yang masuk Ke situs kita tuh Sekitar Tiga ratus Tiga ratusan lah Dua ratusan Sampai tiga ratus Application yang masuk Hari ini Itu kita udah Sekitar 30 ribu 30 ribu Lamaran masuk Tiap minggu ya Jadi Di fase-fase awal Sampai 2021 Kebetulan Ya It's a blessing That I saw the growth Kayak gitu Pandemi Nah ini udah mulai Nge-handle Tiga portfolio berbeda Gak cuma job portal Tapi ada Tiga market juga Indonesia Vietnam Dan Singapura Jadi Part of the team Untuk Nge-validasikan Market-market tersebut Dan sekarang Akhirnya pindah sih Ke project Dan product management Jatuhnya kayak gitu Dari sejak 2021 Ini Sebenernya Kalau teman-teman lihat Kok kayaknya Indah sekali ya Karirnya gitu kan Kayak Exponential So beautiful Sunny and rainbow Kayak gitu Tapi aslinya enggak kok Aslinya Banyak banget Sebenernya disini Drama dan tragedinya Jadi karir tuh Kayak gitu ya Dia enggak Enggak linear Dia enggak exponential juga Terkadang malah Kayak benang kusut Jadi contohnya Di 2016 2017 ya Hampir gitu Lay off Karena company financial stability Di Di periode 2019 2020 Nah Ini salah satu tim kita Ya supervisinya Ada di aku lah Jadi makanya ini salah aku juga gitu Kita spend 100 juta gitu kan Dalam dua hari Untuk di industri kita Itu enggak seperti Industri commerce ya Teman-teman yang Ngeluarin 100 juta itu Enggak segampang itu Dan gitu Jadi ini Hanya dihabiskan Dalam waktu dua hari gitu Terus pernah juga Di 2018 Made wrong career moves gitu kan Pindah dari satu kantor Cuma bertahan 6 bulan Dan pindah lagi Kayak gitu Waktu pandemi Sama Mesti let go 8 team member ya Situasinya karena pandemi Terus Fast forward ke hari ini Nah itu Kurang lebih Jadi Dari kesuksesan yang Mungkin teman-teman lihat disini Secara fana gitu ya Nah ini ada Cerita di baliknya juga gitu Kayak Dari banyaknya Portfolio Produknya glens gitu kan Banyak juga kok sebenarnya Produk atau project Yang kita kill gitu Yang kita Gak kembangkan lagi Karena Ya attraction-nya rendah Miskoordination Ya kan Conflik of interest Dan lain-lain Jadi mungkin ini Pelajaran yang bisa diambil Ketika Kita share gitu ya Ya career journey kita Sebenarnya paling penting adalah Nge-share Pivotal momentnya sih Pivotal momentnya ini dimulai dari Failure biasanya Bukan dari suksesnya Kayak gitu Oke that's it That's all about me Glensel apa Mungkin kalau Belum yang Belum ada yang tau Sebenarnya glens Job portal gitu ya Orang banyak tahu ya Job portal Tapi sebenarnya Positioningnya kita sendiri Kita menyebut Glensel ini adalah Talent ecosystem platform Goalnya Untuk membantu Profesional muda Untuk mengembangkan Apa yang kita sebut Namanya career capital Nah career capital ini Ada tiga sih sebenarnya Jadi job title itu sendiri Terus knowledgenya mereka Sama komunitas gitu Jadi kita intinya ngebantu Job seeker Atau kandidat gitu kan Untuk mencari pekerjaan Yang cocok Terus juga membantu mereka Untuk upskilling Ya kan Kayak yang teman-teman lagi lakukan Ini sebenarnya upskilling lah Namanya gitu Dan juga Untuk berjejaring Gitu dengan komunitas Jadi kita berusaha untuk Melengkapi Dan melebarkan Produk portfolio kita Gak cuma di job searching aja Seperti itu Mungkin agak beda ya Sama Job street gitu For example Meskipun mereka sekarang Udah punya juga sih Situasi seperti itu Semuanya sekarang Yang main di arah job space Gak bisa cuma Berdiri secara vertikal Itu pasti mereka butuh Pengembangan karir Dan komunitas juga sih Untuk bisa Pertahankan user mereka Gitu Kurang lebih seperti itu Jadi Kalau mau dilihat ya Search aja di Mobile app Gleens Pongan kerja Nanti bisa kelihatan Atau dari website Gleens.com Juga bisa lihat Seperti itu ya Nah saat ini Semenjak 2014 Gleens sudah Bekerja sama dengan 40 ribu lebih Organization Dari skalanya yang Small medium Medium Individual business Gitu kan Startups Big big corporates Across Southeast Asia Dan juga sebenarnya Gak cuma di Across Southeast Asia sih Karena kita baru-baru ini Juga ngembangin Portfolio kita ke Jepang Amerika Hong Kong gitu kan Untuk menarik Demand dari sana Cuma intinya ini Kayak semacam Portfolio aja Ke teman-teman Bahwa sebenarnya Kita banyak Sekali Segmen-segmen Yang teman-teman Bisa masukin ya Kayak gitu Dan Di dalam Platformnya kita sendiri Kurang lebih Sudah ada Sekitar 3-4 juta Talent Yang ada Gitu Across These five markets Jadi In terms of Competition Sebenarnya masih cukup Terbuka teman-teman LinkedIn Itu 18 juta Candidates Jobstreet Kalau gak salah Sekitar 16-18 Karena mereka juga Udah lebih lama ya Dari Gleens Jadi Gleens masih di area Yang Masih 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 terbuka banget Kesempatannya untuk Growing Jadi kita secara Competition Aku bisa bilang ya Mencari kerja di Gleens Comparing di Jobstreet Gitu For example Mungkin untuk di beberapa Role lebih Advantageous Gitu Karena emang Usernya belum sebesar Itu kan Seperti itu Oke Nah ini Topik yang pertama Itu Mungkin aku mau share Dari sisi makronya dulu What happened Especially in the past One year Gitu kan Crisisnya dimana nanti Nah yang pertama Mungkin Nah ini Mungkin banyak ya Dari teman-teman yang Dipersiapkan kan Oleh universiti Atau perguruan tinggi kan Untuk menjadi Seorang profesional Di bidangnya Which is good Cuma mungkin Yang harus kita pahami Adalah 99% Badan usaha Yang ada di negara kita itu Termasuk ke dalam Golongan Apa namanya Small medium enterprise Jadi kalau misalkan Teman-teman yang Bermimpi gitu ya Punya mimpi besar Untuk kerja di big corporates Out conglomerates Harus ingat Itu 1% Kayak gitu Jadi secara kompetisi pun Mungkin hanya terbuka Sekitar 3% ya Karena 97% Dari workforce kita itu Ngesupport Small medium enterprise Gleens ada dimana kak? Gleens masih ada di Small medium enterprise Kita baru mau masuk Sebenarnya ke Medium level Seperti itu Jadi ini sesuatu yang mungkin Kita harus Pahami bareng-bareng Bahwa Oke Kita tau nih Kita harus mulanya Dari mana Kayak gitu Dan stance-nya tuh Seperti apa Kayak gitu ya So If you wanna go to Enterprises So remember There are Ya 1% chances Out of 99% Competition-nya Ada 3% Kayak gitu Oke Nah Kalau kita ngomongin Konteksnya startup sendiri Sebenarnya kebanyakan startup itu Masih di SME sih Teman-teman gitu ya Gak banyak sebenarnya startup yang Udah statusnya di enterprise Kecuali mungkin Kayak Go to OVO Dana Itu mungkin Mungkin udah masuk enterprise Tapi kebanyakan sebenarnya Even dengan funding sendiri pun Masih di level SME Gitu ya Nah kalau kita lihat Sebenarnya sejak dari Periode 2016 2020 lah ya Gitu kan Startup itu kan Goalnya sebenarnya Diciptakan untuk Grow gitu kan Growing the market share Berusaha untuk Men-disrupt user behavior Kalian gitu kan Yang tadinya mungkin Pesan ojek itu Dari depan Depan gang rumah Sekarang Pesan ojek One tap away Kayak gitu kan Belanja yang tadinya masih ke pasar Sekarang juga One tap away gitu Nah Harganya sangat mahal gitu Untuk merubah User behavior Nah Akhirnya Ya Memang ada Ini ya Pergeseran budaya ya Semenjak pemain-pemain Teknologi ini masuk Tapi Satu hal yang memang Belum Bisa disolve Adalah Profitability Seperti itu Karena tadi kan Mahal banget gitu Untuk merubah Behavior seseorang Nah Karena Ada trend Dari situasi makro Dimana interest rate naik Sentimen juga Rendah gitu kan Investor udah gak sabar Seperti itu Jadi pada akhirnya Yang terjadi sekarang adalah Apa yang disebut Namanya Tech Winters Dimana intinya Startup itu Mulai diubah Mental modelnya Untuk Lebih ke arah Efisiensi dan Sustainability Overgrowth Dan ini Berdampak Terhadap Masa depan Startup itu sendiri Jadi layoff Yang terjadi sekarang itu Sebenarnya bukan karena Tiba-tiba gak punya uang Gak bisa bayar karyawan Kita cut gitu Gak seperti itu Jadi layoff yang sekarang ini Agak berbeda sama yang di pandemi Kalau layoff yang sekarang ini Jatuhnya lebih ke arah Mempersiapkan masa depan sebenarnya Karena Let's say Kalau misalkan Funding itu gak akan Semudah itu lagi Company-company Dapatkan Berarti kan Mereka harus memastikan Bahwa mereka ready gitu Secara cash Di banknya Mesti Mesti banyak kan Kayak gitu kan Supaya mereka gak Gak hilang gitu Dari market Jadi ini yang mesti Teman-teman pahamin ya Apa sih artinya sebenarnya Efficiency dan sustainability itu Artinya adalah Secara profesional Kita mesti sadar bahwa Kita mesti pilih nih Segmen-segmen bisnis Seperti apa sih Sebenarnya yang memang ada Uangnya disana Seperti itu kan Contohnya Kalau misalkan Kita kerja Di sebuah company yang Sepertinya gak pernah Melakukan activity yang lain Selain growing user base Dan nasih promo Misalkan seperti itu Is that sustainable enough Kayak gitu kan Itu udah mulai Mesti harus refleksi Seperti itu Harus mulai Banyak berpikir Kayak gitu Meskipun Kita punya sales team Atau mungkin kita punya finance Gitu kan Tapi tetap aja Kita sebagai Profesional Atau calon profesional pun Kita harus proaktif sih Ngelihat sustainability ini Gitu Jadi itu yang terjadi sih Saat ini Jadi layoff yang ada saat ini Sangat berkaitan dengan Masa depan dari si perusahaan itu Sendiri lah Survivability Kayak gitu Jadi mungkin teman-teman Sebenarnya kalau ngelihat situasi ini Yang tadi saya bilang sih Mungkin harus hati-hati banget Pilih company-nya Pelajarin bisnis modelnya Dan gimana sih sebenarnya Mereka cara Narik uangnya Terhadap konsumen mereka Sebenarnya kayak gitu Dan kalau kita liatin juga sebenarnya Di sini ya Ini didominasi sama B2C Gitu Jadi Kalau misalkan B2B company Kayak contohnya Sendit Ya mereka 5% terdampak Tapi headcount mereka kan Gak sebesar GoTo gitu For example GoTo 12% aja udah Hampir seribu ya Karyawannya kan Kayak gitu Atau seribu malah Kayak gitu kan Jadi ini ada kayak semacam Perspektif juga yang kita masih lihat Gitu Nextnya Kalau kita liatin dari Apa yang Gleens lihat lah sebenarnya Dari 2 tahun terakhir ini Seorang job seeker itu Maunya apa sih sebenarnya gitu kan Nah kita ngeliatin sebenarnya Kurang lebih seperti ini Ada pergeseran budaya juga Di Cara kita bekerja gitu ya Dimana Yang mungkin dulunya Generasi pekerjanya tuh Lebih mengutamakan loyalitas gitu kan Kerja keras gitu kan Pokoknya kita kerjain dulu Dan lain-lain Nah Semenjak Perusahaan teknologi ini masuk Ini mulai Meng-influence Cara bekerja yang berbeda Kayak gitu Cara bekerja yang lebih transparan Yang Apa ya Kita sebutnya di Gleens ada Istilahnya tuh Brutally honest gitu ya Jadi kalau misalkan Kita gak suka sama seseorang Kita bisa bilang aja gitu Gak suka gitu kan This doesn't work Anything Itu kan hal yang tidak lumrah sebenarnya Buat di tenaga kerja Kita kebanyakan ya Kecuali memang kalau di enterprise bedalah Seperti itu Cuma kalau untuk di kebanyakan SME Itu gak mudah Jadi kita bisa ngeliat empat poin ini Dimana Candidate pada Intinya adalah Kebutuhannya mereka Mereka membutuhkan Sebuah space Sebuah environment Yang dimana Company-nya itu sangat People-centric Intinya sih seperti itu Gitu Tapi kenyataannya Atau situasinya Karena Kita sekarang Mulai bergeser lagi Ke arah profitability Jadinya hal-hal seperti ini Jadi secondary lagi Padahal ini hal-hal yang sebenarnya Udah cukup diperjuangkan Dan kalau di tech company sih Sebenarnya cukup Cukup Lumrah ya Culture seperti ini Tapi situasinya Sekarang karena Perusahaan harus Menyelamatkan mereka dulu Di masa mendatang Akhirnya Aspirasi seperti ini Jadinya Secondary Dan Intinya Talent are having less control At the moment Sebenarnya Seperti yang saya bilang adalah Mungkin nanti Pada saat teman-teman Ke internship Atau mungkin Sudah mulai bekerja Kita tuh masuk Di situasi Dimana Itu tadi Survivability Profitability Is the important thing Bukan berarti Maksudnya kita gak bisa Mengaspirasikan Apa yang kita mau Cuma kita harus paham dulu Konteks secara broadnya Apa sih yang company Lagi butuhin Ini mungkin konteksnya Hampir-hampir mirip Negara Balas budi ke negara Itu kan juga Suatu hal yang Oke Debatable Seperti itu kan Buat sebagian orang Jadi Don't always Try to put yourself In the middle of Operating Nanti kalau udah masuk Di dunia kerja Atau sekarang Sudah lagi di dunia kerja Coba cari Positioning yang ada Di tengah-tengah Bagaimana kamu bisa Menjelaskan Problem Bagaimana Itu Revenue making Efficiency Gitu kan Proses Atau apapun Lebih baik Habisin energinya Kesana Daripada Habisin energinya Untuk obses Bikin Environment yang Super Buat kalian I think itu jarang banget Even di google Kalau kalian Mau condong ke barat Contohnya Even di google Sendiri pun Mereka punya Semacam Serikat pekerja google Yang kerjanya juga Always Having this clash Constantly Sama google Itu sendiri Jadi even Di Company yang sebesar google Aja juga Banyak juga Yang retaliate Seperti itu kan Nah Tadi ya Winter Jobs itu Sedikit memang Kalau Kita ngeliatin Pertumbuhannya Dari Tech companies Tapi Ini saya mau share Satu berita bagus Jadi kita ngeliatin Dari secara Year on year data Kita ngeliatin Numbers of new jobs Traction Ini Time frame nya Mingguan gitu Jadi teman-teman liat Kurvanya naik terus Kayak gitu Nah di glean sendiri pun Ini sebenarnya Karena kita Fokusnya ke white color Jadi teman-teman Cuma bisa ngeliat Jobs white color kan Disini Kalau di Platform yang lain Mungkin ada blue color Disana Harusnya mungkin bisa Lebih banyak ya Karena blue color Jobs itu kan Frekuensinya bisa harian Kayak gitu Kalau white color Mungkin ada Space nya Atau time frame nya Lebih panjang Tapi intinya Sebenarnya gini Intinya adalah Despite tech winters New jobs still growing Tapi di Industri yang mana Di company seperti apa Nah itu mungkin Yang teman-teman Mesti harus Cari tau lebih banyak Cuma kalau untuk Digilin sendiri Ini adalah Lima besar Kategori jobs Yang ada Dan saya bisa bilang 70% jobs Dari traction ini Itu kebanyakan Untuk entry level 0-3 tahun Kayak gitu Jadi peluangnya Masih ada sih teman-teman Cuma mungkin kategorinya Yang harus diperhatikan Ini kan gak semuanya Pasti dari Sosial kan Atau dari marketing Mungkin ada jurusan teknik gitu Misalkan Kalau di Teknik Informatika Misalkan Konteksnya gitu ya Mencari pekerjaan Di job portal itu Susah-susah Gampang Karena Biasanya pekerjaan Yang Mendominasi Di job portal itu Pasti Non-technical job sih Kayak gitu Talentnya juga lebih banyak Masalahnya kan Jadi biasanya Kalau mau cari Tech jobs Bisa langsung Ke LinkedIn Biasanya Atau mungkin Bisa langsung Hit Company profile Tapi sebenarnya Kalau untuk dari Gleam sendiri Kita adalah Job portal nomor satu sih Yang active listingsnya Paling banyak Untuk technical job Khususnya untuk Product manager Data Dan software engineering Kita yang paling banyak Di compare sama Job portal yang lain Seperti itu However Tadi jobs naik ya Jobs naik Bagus gitu Positif Tapi ada yang lebih Eksponensial lagi Ini naiknya gitu kan Competition is tougher Year by year gitu Karena kenapa? Karena employment Grade nya Employment growth nya Juga gak sesignifikan itu kan Terhadap Kenaikan jobs Dan ini merupakan Hal Yang Kita lihat Akan Konsisten Dari tahun ke tahun Artinya apa Sebenarnya Artinya sebenarnya Kita gak bisa lagi Melihat Persaingan di dunia kerja itu Hanya sebatas Di Vertical nya aja Jadi contohnya Kalau misalkan Fresh grade Akan compete Dengan fresh grade Entry level Will compete With entry level Gak kayak gitu sih Entry level Will compete With More senior people Entry level Will compete With Career switchers Career switchers Will compete With fresh graduates For example Jadi kompetisi nya Udah dateng dari segala arah Temen-temen Seperti itu It's The fact Gitu kan Sebenernya gak usah Gak usah Dijadikan Apa ya Bitter truth Karena ini kan Lomrah Kita kan juga Mendorong Negara kita Untuk Bergerak ke arah Smart economy Juga Cuma memang Pada kenyataannya Kenapa masih 99% SME Kenapa 70% Masih didominasi Sama old economy Gitu kan Manufacturer Oil Gas Dan lain-lain Itu kan Karena memang Untuk merubah Kiblat kita Itu ya gak Segampang Itu juga It will take years To do that Gitu kan But this is just like The processing Yang mungkin temen-temen Mesti Mesti laluin ya Seperti itu Jadi ini Jumlahnya ya temen-temen Yang bisa diliatin Ya kan 37 ribu Saya masuk Waktu itu di Q4 Dan ini di Ini ya Di semua negara Gleens gitu Jadi waktu itu Ya sekitar Satu seribuan aja gitu Aplicationnya per bulan Ini sekarang kita Per 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 quarter tuh udah 2 juta Even kita ngeliatin Di quarter ini Kayaknya bisa 4 juta sih Gitu So it's just like Competitionnya Stif banget Gitu Oke Berikutnya Ya kita tadi Diliatin makronya Sekarang kita mesti Ngeliatin Kalau dari Employers Atau pemberi kerja Itu gimana sih Mindset mereka gitu kan Jadi supaya kita tuh Bisa tau juga Ketika kita mau Menggunakan Online platform ini We should know What we can expect Gitu kan Jangan sampai Kita merasa Bahwa semuanya Sudah terdigitalisasi Cari kerja Dari job portal tuh Gampang gitu Misalkan Atau mungkin Kayak punya ekspektasi Yang Cukup tinggi gitu kan Tapi kita lihat ya Kenyataannya Nah jadi kalau dari Sisi Segmen Kita bisa ngeliat Tiga segmen sih Tiga segmen besar gitu ya Gimana sih sebenarnya Cara Pemberi kerja itu Atau company gitu ya Mau nge-hire Sebuah orang Jadi yang pertama Ada technical Ada mass hiring Ada junior roles Jadi kalau kita perhatikan Di sini Junior roles itu Apa yang Menjadi decision making ya Untuk si Employersnya adalah Mereka membutuhkan Platform Yang bisa mengkorasi Dan bisa ngefilter Database nya Karena udah pasti Misalkan ada job Junior gitu ya Misalkan ya Let's say Jobnya adalah Junior sales Something Di Tokopedia lah Kayak gitu Itu pasti Secara natural Akan banyak kan Yang apply Karena nomor satu Memang Yang butuh kerja Di segmen itu Juga lebih banyak Ya kan Kompetisi nya Lebih keras Di sana Jadi bayangin Kalau go to Let's say 10 ribu Application Per bulan Ini saya taunya Datanya 2018 ya Gitu Let's say Mungkin 90% nya Itu entry level Jobs Jadi ada Sekitar 9 ribu Lamaran kan Yang mereka Mesti ases Kalau Team HR nya Cuma ada 10 Ya udah Hitung aja Berapa Dibagi aja Per hari Misalkan Jadi Kenyataannya Yang ada Di market Sekarang Jadi HR Atau jadi Talent acquisition Itu tidak Gampang Terutama untuk Company yang lebih Besar Karena mereka Tahu Mereka punya Attractiveness Jadi mereka Sangat membutuhkan Teknologi Untuk bisa Ngebantuin mereka Kayak gitu Jadi Intinya disini Sebenernya Kalau teman-teman Mau mencari kerja Melalui online platform Coba pastikan Bahwa si Employernya Atau company Yang memang Kalian mau tuju Itu tuh cukup Proaktif gitu Di dalam platform itu Gimana caranya Tahu dia itu Proaktif apa enggak Bisa dilihat dari Berapa jobs Yang dia punya Di platform itu Atau misalkan Adalah fitur-fitur Seperti Actively hiring Misalkan Atau Apa gitu Atau mungkin bisa Ngeliatin sinyal-sinyalnya Kalau misalkan mereka Nge-update pekerjaan Di social media Mereka ngerahin linknya Kemana sih Karena most likely Itu adalah platform Yang dimana mereka stay Kayak gitu kan Jadi kita Mesti ngeliatin hal itu sih Kalau kita Misalkan Ngeliatin Lowangan di Instagram Misalkan Kayak gitu Ya apakah kita harus Apply Dari situ Misalkan Belum tentu juga kan Kayak gitu Nah berikutnya Kita udah tau tadi ya Kalau secara segmen Dibagi jadi tiga Seperti itu Tapi itu baru segmen Nah ini ada yang Lebih kompleks lagi Ada yang namanya Hiring proses Atau recruitment process Ini yang banyak Sebenernya orang gak tau Kalau dari Non-recruitment industry Pasti kayak akan kaget gitu Bahwa Secara average itu Membutuhkan Sekitar satu sampai dua bulan Untuk bisa nge-hire seseorang Itu kan lama banget ya Sementara Kalau dari sisi candidate Biasanya mereka Gak di-contact Satu minggu aja Udah uring-uringan gitu Udah kayak Wah ini di-ghosting nih Kayak gitu kan Kan sering banget tuh Istilah ghosting Gak tau kalian aware Bang gak Cuma itu kan cukup Lumrah ya Di dunia Kerjaan lah Ghosting gitu Nah kita liatin ya Jadi Status quo-nya saat ini Recruitment process Seperti ini Jadi dari job posting Satu dua hari Itu mereka akan nunggu tuh Masuk gak nih Talent-talentnya Mau gak apply ke situ kan 7 sampai 14 hari Nanti setelah itu masuk Mereka baru Nge-review gitu kan Resumenya mana yang cocok nih Itu biasanya butuh Tiga sepuluh hari Tergantung dari Seberapa banyak nih Application yang masuk Kalau sedikit Ya mungkin mereka akan Masuk ke proses awal lagi gitu Job posting lagi kan Tapi pilih platform yang berbeda Yang bisa ngasih mereka More resume Kayak gitu Mereka udah nyampe ke Active research Misalkan ya Udah dapet nih Oh recommendation-nya oke nih Nah itu communication tuh Bisa 7 hari gitu Karena kan bisa aja Kalau fresh grade sih Mungkin lebih gercep ya Cuma kalau Misalkan Orangnya udah kerja Orangnya banyak meeting Ya mungkin baru bisa balesnya Besoknya Dua harinya lagi Belum nge-set interview-nya gitu kan Sampai offeringnya gitu Cukup lama Jadi biasanya Kalau kita liatin Untuk company-company yang baru Baru disini dalam artian Industrinya SMI Atau mereka masih Belum punya nama gitu ya Belum punya brand yang cukup strong Problemnya mereka ada di resume collection Gitu Jadi biasanya Ketika mereka punya resume collection Problem Yang kita biasa lakukan Yang biasa glitch lakukan Adalah Kita berusaha untuk Ngebantuin mereka Coba dong kasih Pekerjaan Mungkin Angkat sedikit dong Culture di tempat kalian tuh Seperti apa sih Kayak gitu Jadi itu nanti dari sana baru Akan Menambahkan gitu Appetite Dari job seeker untuk Oke kita cek ombak Gitu Nah tapi kalau untuk company yang Lebih mature Well known Gitu kan Nah ini problemnya mereka ada di Finding good recommendation Karena Sama aja gitu Kayak Kayak madu kan gitu kan Direbutin lebah banyak banget gitu Nah itu Kondisinya seperti itu Jadi Recruiter akan sangat bingung banget gitu Gimana sih Good recommendation tuh apa gitu So what it means Jadi application kalian ya Jadi setiap lamaran yang kalian submit Itu kalian udah mesti punya ekspektasi Bahwa 50% or more gitu kan Ini 50% It's a good number That I write Aslinya Aslinya gak Gak aslinya 50% sih Mungkin kayak 80% 90% lah Application yang kalian kirim itu Most likely gak akan dilihat Kayak gitu Maksudnya gini ya Gak dilihat itu dalam artian Balik lagi ke yang tadi Tergantung problemnya ada dimana Kalau problemnya kalian Nge-apply ke company yang besar Itu tadi kan Mereka udah Udah-udah capek gitu Ngesorte yang banyak banget Melamaran Jadi harus stand out banget gitu CV-nya Harus bener-bener straightforward banget gitu kan Kalau gak stand out Yaudah kayak gitu Bakal di-skip aja Sama yang kedua You don't hear any feedback From recruiters Karena kan ini juga Balik lagi ke tadi ya Aspirasinya Dari sisi kandida tuh mereka pengen Open communication Feedback lo pilih cepet Kalau aku di-reject itu kenapa Aku di-reject kayak gitu kan Tapi pada kenyataannya Karena prosesnya sepanjang ini Most likely you don't hear any feedback Jadi kalau misalnya kalian Sampai bisa denger feedback Dari seorang recruiter Atau dari seorang company Itu bravo sih That's a very good culture Di company-nya gitu Nah ini ada semacam insight juga Yang udah aku coba rangkup gitu ya Gimana sih Company preference Value proposition Berdasarkan platform yang Ada di masyarakat Sekarang Kalau glens I have to say Kita memang Kuatnya di entry level position Dan spesialisasinya Di white color jobs Kayak gitu Tapi kalau misalkan Teman-teman Mau mencari Corporate Companies Di glens I have to say Might not be the best Place to do so Mungkin lebih bagus Nyarinya bahkan di job street Atau linkedin Ini sih jujur aja ya Ini kondisinya gitu Kalau di job street Kalau dari sisi employers Ini banyak banget talent ya Mau blue color White color Dari yang Kategorinya Sangat niche banget ya Perminyakan gitu misalkan Pertambangan Itu ada biasanya Tapi kalau di glens Gak ada Kalau di glens Kita sangat ter Cukup terkonsentrasi Ke role-role yang Seperti marketing BD Yang tadi kan Design Finance Operation Product manager Software Jadi role-role yang ada Di startup tuh Biasanya kita sangat Sangat banyak lah Di glens gitu Kalau di linkedin Ini lebih ke Finding talents directly Karena kalau mau nyari Pekerjaan di linkedin Itu susah-susah gampang Sebenernya Kalau kalian udah Mid level Atau entry level Di role-role yang cukup niche Itu gampang Karena biasanya Recruiters bakal Cari kalian Tapi kalau Bidang pekerjaan Yang masih cukup general Agak sulit biasanya Mau cari kerja di linkedin Seperti itu Nah kalau di social media Biasanya cuma dipakai Untuk distribution aja sih Jadi mereka Nge-post-poster Biasanya kan That's it gitu Gak bakal ada engagement Atau apapun Biasanya bakal Diarahin juga Ke job portal tertentu Tapi company preference-nya Biasanya dari SME Sampai korporat Juga mereka Cukup aktif sih Di social media sekarang Gitu ya So how to kickstart Sekarang kita Tadi udah tau Makronya seperti apa Situasinya Cara berpikir Employers itu Kita juga sudah tau Sudah cukup aware So how to kickstart kan gitu Nah sebenarnya When it comes to kickstart Ini jawabannya mungkin bisa template Pada umum ya Belajar Bikin CVATS Friendly Terus Berjejaring Atau apapun So I don't have any Specific kickstart To do Cuma Ini Nge-observe aja Dari beberapa Pengalaman di Glean sendiri Jadi Di tahun 2018 itu Kebetulan di timku sendiri Kita ada Sekitar 30-40 Anak intern Yang ada di Glean Sekitar 95% Dari mereka itu Akhirnya bekerja Bekerja di Macem-macem Tapi kebanyakan Emang perusahaan teknologi Yang sudah punya funding Kayak gitu Dan Apa yang mereka lakukan Di intern mereka Pada saat masih menjadi timku Itu sangat berbeda 360 derajat Dari apa yang mereka lakukan Di role mereka sekarang Jadi dulu Kebetulan aku punya Satu tim Nama-nama timnya itu Telemarketers lah Gitu kayak Tujuannya Atau goalnya dari Role ini adalah Sebenarnya untuk Nelfon Orang-orang Supaya Mau masuk Glean Jadi kita nelfon sendiri tuh Kita-kita-kita nelfon nih Si talentnya gitu Nah Kita juga Punya sistem kurasi Yang cukup Apa ya Cukup Cukup ketat juga Anak-anak intern Seperti apa yang kita cari Kita bisa nyari Yang dari top 10 PTN dan PTS Kita gak cari Yang di luar 10 ini Sehingga banyak banget Di awal Yang kurang terima Gitu Let's say gini Let's say anak matematika ITB Pernah waktu itu Sorry ya harus nyebutin Nama universitas yang lain Dia anak matematika Masuk nih Dua minggu pertama Langsung Langsung demote Langsung demotivasi Kenapa ya kerjaannya nelfon Kenapa kerjaannya seperti orang Nelfon Apa Asuransi lah Katakan seperti itu ya Kayak gitu kan Ngarin asuransi Ngarin kredit card Gitu kan Rupanya dia Gak paham Big picture Kenapa sih Kita mengharuskan Mereka untuk menelfon Nah setelah kita jelasin Bahwa sebenarnya Big picture nya Adalah Menelfon itu Adalah Channel Yang cost per acquisition nya Paling bisa dikontrol Ketimbang misalkan Glintz harus berinvestasi Di billboard Misalkan Atau di TV ads Misalkan Yang pertama Yang kedua Kalau kita ngeliatin dari Tingkat kesuksesan Tingkat kesuksesan Tingkat kesuksesan Orang mau Join Gitu lah Platform ini Karena di telpon Itu juga Berkali-kali lipat Lebih tinggi Dibandingkan Channel-channel yang Bahkan kayak Digital gitu For example Kalau kalian ngeliat iklan Di google ads Atau di instagram ads Itu kerjaan Aku juga gitu kan Sebenernya Cuma Aku kasih Apa ya Kayak semacam big picture Bahwa Coba Coba jangan ngeliatnya Dari aktivitinya Only Tapi ngeliatnya Dari big picture Why we decided To use this kind of channel Even though It's not Uncomfortable Jadi itu yang Aku bekalin sih Sama anak-anak internku Yang di 2018 Dan 2019 Yang akhirnya Banyak dari mereka juga Yang tiba-tiba Bisa kerja di Role-role yang Data scientist Atau bahkan kemarin Ada yang Even jadi entrepreneur Juga ada Kayak gitu kan Jadi Intinya Sebenernya How to kickstart your career It's a very Fuzzy concept Bisa mulanya Dari mana aja Tapi Saranku sih See the big picture Gitu kan Itu yang underlyingnya lah Kayak gitu ya Mental modelnya Tapi kalau boleh Disummarize Dari apa yang Kupelajari dari mereka Itu sebenernya Ada tiga hal sih Kayak gitu Jadi yang pertama itu Build your digital skills Digital skills Di sini Konsepnya Sebenernya Bukan bisa mengoperasikan Tools-tools Digital aja Kayak gitu Cuma thinking processnya adalah Yang pertama mungkin Konteksnya automation ya How to get automation Help me To get my job Done faster Kayak gitu Ini Di masa depan Akan sangat kepake banget sih Walaupun sekarang Belum terlalu banyak Tapi Most likely di masa depan Bakal jadi hal yang critical Sama yang kedua What it means By being analytical Kita kan sering tuh Sekarang Di ini kan Di Dicekokin lah Kasar itu Bahasanya Untuk being analytical First principle Kalau kalian cukup Familiar dengan kalimat-kalimat itu Berpikir terstruktur Gitu kan Nah itu Mesti dipikirin juga Kayak Kenapa sih Kayak gitu Jadi jangan mau mentah-mentah aja Jangan Jangan Tiba-tiba Kalau kalian Diajak ngomong sama orang tua Misalkan ngomongnya data Gitu Gak bisa gitu juga Jadi mesti Mesti ini juga Mesti kayak Penempatannya Mesti dipahamin juga Sama yang kedua Yang aku pelajarin juga Get in first Salary later 2018-2019 Kalau di compare sama Tech companies yang lain Glintz itu Menawarkan Salary yang Jelek banget Buat internnya Asli jelek banget But they still wanna do it Karena itu tadi Kita ngasih why-nya Kita ngasih big picture-nya Dan eventually It will Improving by itself Kalau misalnya kita berkembang Dan positif Sama yang ketiga Ya ini sih It never ways to try entrepreneurship Terutama Untuk Di era ini ya Di era sekarang yang Semuanya menuntut profitability Jadi Biasanya Employer kita Atau companies tuh butuh Talent-talent yang cukup Rezilian lah Gitu Butuh orang-orang yang Punya business mindset Gitu Jadi Gak bisa lagi tuh Punya orang yang Mungkin bisa ngasih Growth solution aja Tapi butuh Juga Punya orang yang bisa kasih Sustainable solution Gitu kan Sama mungkin yang Kedua Kenapa entrepreneurship ini cukup Bisa jadi ini ya Bisa jadi alternatif ya Karena Kalau most recruiters Mungkin gak akan ngeliat Application kalian ya Kalian mesti cari kan Mesti cari Sebuah hal yang bisa Mungkin ngebantuin Untuk nge-shape Naratif kalian gitu Karena Karena orang yang punya Entrepreneurship Background atau Ya background lah ya Kayak gitu Itu bener-bener ini sih Bener-bener di-appreciate banget Gitu sih Nah ini Sekilas aja soal Importance of digital skills Ini reportnya dari AWS Lihat nih Indonesia masih Kecil banget kan Jadi kayak masih 19% Dari workforce kita Yang Mengaplikasikan Kemampuan digital Nah untuk teman-teman Yang di era sekarang ya Oh Nair Apalagi kan tadi udah Ren banget tuh Intronya So I do believe Kalian pasti udah punya lah Digital skills Cuma Digital skills ini Gak bisa cuma Stuck di Communication doang Teman-teman Ini mesti dipake Bahkan even Ke level decision making Di level strategi Gimana caranya Untuk mengaplikasikan Kemampuan digital itu Tadi sih Gitu Jadi ini ada Report bagus banget sih Nanti kalo kalian Sempet waktu Ada waktu untuk googling Coba Search future of jobs Disana nanti keliatan sih Oh ternyata masa depan tuh Bergerak ke arah sini Kita masih banyak banget Keluangnya Masih 19% kan Out of Berapa ratus juta Million of people Million of workers Jadi kalo kita Mau Spend 2-3 jam Seminggu gitu ya Untuk Untuk Liat aja gitu Liat aja Apa yang lagi trend Itu kayaknya Bukan useful sih Buat kalian Gitu Nah ini udah pasti tau kan Gak usah dijelaskin Cuma ini ekstra Saja lah How to create ATS friendly Itu bisa ngebawa Atau ngebantu kalian Sebenernya untuk Ya punya Visibility yang lebih baik Di mata employers Kayak gitu Karena Even Ya maksudnya ini kan Topik yang udah cukup umumnya Tapi buat aku sendiri Kalo aku ngeliatin Orang Ngasih CV di Gleens Dalam seminggu tuh Kita masih Banyak kok ngeliatin Kayak Ini Dan ini banyak ya Di atas Di atas 20% lah 20-40% Ketika orang Menirimkan lamaran pekerjaan Itu tidak ATS friendly Jadi meskipun ini Udah di educate Semua kampus Kayaknya udah ngomongin ini lah Tapi tetep aja gitu 20-40% Applicants Yang melamar Di job portal Ya Gleens ya Konteksnya disini Gleens Itu tidak pernah Itu-itu Nggak ATS friendly gitu Jadi kayak cuma Sekitar Berapa tuh 61% orang aja Sebenernya paham ATS friendly itu apa Seperti itu Jadi If you guys know Really know gitu ya ATS friendly Ya coba Re-learn lagi lah Bener gak sih CV-nya tuh udah ATS friendly atau belum Dan Manfaatkan tools ya Jadi jangan Mikir-mikir sendiri nih Cari aja gitu tools ya kan ATS friendly CV maker Atau apa gitu Jadi jangan coba-coba juga Better kalau udah pakai Apa yang ada Oke Ya ini sedikit aja Sebelum Kita ke Q&A Tadi akhirin Ini sneak peek Dari aplikasi Gleens sendiri Jadi kalau untuk Mulainya Sebenernya simple sih Untuk signing up di Gleens ya Download aja App-nya Terus Nanti disini ada Splash screen Klik get hired Dan Oke Kalian udah bisa langsung Browse jobs ya Kalau memang cocok Tinggal sign up aja Seperti itu Ada tiga fitur yang Ya tiga dari banyak fitur Sebenernya yang cukup Interesting Yang bisa kalian cobain Di Gleens Itu kita punya Hot job and salary estimation Jadi hot job tuh Kayak semacam Jobs yang Employernya sangat aktif Terus banget lah Untuk mereka Men sorting Lamaran Dan lain-lain Dan ini juga Biasanya Actively hiring cepat Jadi kalau kalian ketemu Nanti suatu saat ketemu Job-job yang Cocok dan ada di hot job Kalau di apply tuh Most likely Mungkin kalau kalian relevan ya Visibility nya lebih bagus lah Sama yang kedua Kita punya fitur Yang namanya target lamaran Jadi tadi ya First principle nya kita udah tau 80-90% Employer gak akan liat CV kalian So what it means What it means adalah Gedein keranjangnya gitu Gedein basketnya kan Nah biasanya Aku melihat Ini kayak jadi sebuah keharusan sih Even CV nya bagus sekalipun Itu kita harus lah Namanya apa Nge-apply sebanyak mungkin Kalau kita memang mau sukses di job portal ya Gitu Sama yang ketiga Ini ada kayak semacam Application status Ini cukup Comprehensive sih sebenernya Apakah kalian udah di interview Apakah udah di shortlist Dan lain-lain Ini cukup lengkap di Gleens Gitu Sama mungkin Ini terakhir aja Untuk Mengakhirinya Ini barusan Request kebetulan Ke product team Untuk ngebuka Beberapa kelas gratis Jadi kan tadi Gleens ada Komunitas Ada belajar Ada cari kerja kan Jadi di Expert kelas Ini kita sekarang lagi buka Beberapa kelas gratis Yang teman-teman bisa Akses gitu ya Gratis as in Beneran 0 rupiah gitu kan Kalau misalkan teman-teman Mau memanfaatkannya Silahkan Ini kita masih buka Sampai Sekitar Ya besok sih Kayak gitu Kurang lebih besok Jadi kalau mau Di scan aja Order aja Kelas gratisnya Dan ikutin aja Kayak gitu Oke Kurang lebih Begitu Mohon maaf ya Sebelumnya Kalau ada salah-salah kata Kecepetan Atau mungkin ada Banyak-banyak jargon ya Yang baru-baru Yang kalian belum pernah denger Sebelumnya Dan aku mungkin gak jelasin Silahkan aja Tanyain Seperti itu Terima kasih banyak Sampai jumpa